Masmur 26 Doa Mohon Dibenarkan Oleh Tuhan Dari Daud Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama orang-orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku, dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Masmur 27 Aman dalam perlindungan Allah Dari Daud Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang, tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firmanmu. Carilah wajahku. Maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ia Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan.